Maratus-ratus warga ngegegekan buruan balai kota Sukabumi ker ngurus legalisir akte kelahiran tur kartu keluarga Minangka pasaratan ker ngadaptar sakola. Enak warga anu bakal ngelegalisir karandapan alatan kolot siswa Kakara Mikawano etahal marupa salah sahiji syarat daftar sakola. Eta antaian warga ngegegekan balai kota Sukabumi teh Bogakarp ngelegalisir akte kelahiran sarta kartu keluarga Minangka salah sahiji pasaratan anu kudu dicumponan nalika daftar sakola. Eta warga leah ngerantai tepika mang jam-jam ker ngalegalisir dokumen anu bakal dipakai ker daftar kasakola negeri anu dipitembeyan tanggal 17 tepika 22 Juni nu bakal datang. Kewajiban ngalampirkan akte kelahiran tur kartu keluarga nukes dilegalisir Balukartina dilarap kenana penerimaan peserta didik baru Atawa PPDB ker zonasi pendaftaran sakola Ker nyenglar peserta didik anyar anu daftar di luarin zonasi. Eta kolot siswa karere anana hentemi kawano Upama akta kelahiran jeng kartu keluarga anu dilegalisir dipakai ker salah sahiji pasaratan anu kudu dilampir kenalika daftar sakola. Eta kawijakan legalisir teh ngegejet kolot siswa Dumeh kudu bulak balik ngurus etar dokumen. Kepala Dinas Kepenudukan dan Cetan Sipil Kota Cukabumi Iskandar Netelakin, Tisaprak, Wejumah, Nuanyar, Kaliwat pihak nanam pewarga nubaka ngalegalisir dokumen kapan dudukan anna nalika daftar kasakola. Tepika kamari mangratus-ratus warga ngalegalisir akta kelahiran jeng kartu keluarga. Jadi ada yang mempersyaratkan, nah sengaja kami buka karena memperhatikan waktu hari Jumat pelayanan di Distub Capil melimpah dan mereka menanyakan, Pak kapan lagi ini bisa dilakukan untuk legalisir karena itu hari Sabtu dan Minggu kami mengadakan mengadakannya bukan di kantor, di Distub Capil karena tempatnya sangat terbatas ya kami lakukan di balik kota. Salilah prak-prakan pendaftaran calon peserta didik baru dibuka di Distub Capil nyorang koordinasi jengdis di kota Cukabumi kernyetor data kependudukan andri legalisir kertaftar ulang peserta didik anyar. Budi Setiawan, Bandung TV